Penyerang Persebaya Surabaya, Taisei Marukawa, menantang Marcelino Ferdinand agar bisa tampil di luar negeri pada musim depan. Pertama arahan menjadi pemain muda yang akhirnya memulai pertualangan di Liga Jepang. Hal ini tentunya menjadi harapan baru agar banyak pemain yang berani menjajal kompetisi di luar negeri, terutama untuk berlaga di Liga Eropa dan Jepang. Sektif peningkatan performa pemain yang berlaga di sepak bola luar negeri begitu terasa. Contohnya saat Egi Molana Fikri, Ditan Sulaiman, dan Asnawi Mangku Alam membela tim Nas Indonesia. Mereka mampu menjadi andalan saat skuad Garuda tampil di kompetisi antar negara. Meranggap pindahnya arahan ke tim Liga 2 Jepang Tokyo Verde, Taisei Marukawa memberikan tantangan. Dalam menggahan di Instagram pribadinya, dia melampirkan gambar dari klub Tokyo Verde yang memperkenalkan pemain anyar dari klub PSYS Semarang tersebut. Marukawa menantang pemain persebaya lain yakni Marcelino Ferdinand agar mengikuti jejak arahan. Marcelino Ferdinand sendiri sudah menunjukkan penampilan yang cukup menonjol bersama tim baju hijau. Total, dia sudah mencetakkan 4 gol dan 6 asis pada 18 pertandingan. Bahkan, pemain berusia 17 tahun ini masuk ke lem daftar pemain muda terbaik versi media The Guardian. Marcelino Ferdinand, kembali kita lihat pemirsa berhasil menunjukkan kemampuannya. Pemain ber nomor 7 ini adalah rekan duet Marukawa di bagian gulandang serang. Dia beberapa kali berhasil mengirimkan asis yang membuat gol bagi Marukawa. Marukawa sendiri menjadi pemain yang produktif dengan menghasilkan 14 gol dari 23 pertandingan. Pindahnya Marcelino ke luar negeri diharapkan bisa semakin mematangkan kemampuannya. Dengan umur yang masih muda, dia bisa berkembang dan mendapatkan banyak pengalaman yang lebih matang jika bermain di luar negeri. Menarikan pembahasan dari kami, Timnas TV. Masih banyak banget yang Canska akan ulas tepungnya dari seri pandang lainnya. Jangan kemana-mana, pantennya terus Timnas TV.